Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sepatan kali ini Saya akan review 5 perbedaan dari TIGREVO generasi pertama Dan generasi kedua Jangan lupa like subscribe Karena saya akan Update terus tentang mengenai Honda TIGREVO Untuk perbedaan yang pertama Dari Honda TIGREVO Generasi pertama cukup jelas Yaitu dari Lampu Headline depan Sungguh jelas Kalau 2008 Masih kepala 1 Atau lampu 1 Kalau yang 2009 Generasi kedua Itu jelas Yaitu lampunya ada 2 Lampu PC Kita bisa lihat Di samping perbedaannya teman-teman Jelaskan Beda Kalau yang lampu PC Itu yang satu Untuk nembak Teman-teman Kita akan lanjut ke Perbedaan yang kedua Teman-teman Untuk perbedaan yang kedua Yaitu dari Sayap Tengki Teman-teman Kalau yang generasi pertama Sayap Tengki Lampunya itu masih Lengkungnya terlalu Jelas Yaitu seperti Ikan hiu Teman-teman Dan yang generasi kedua Kita bisa dilihat Di samping Oke Seperti Pestol Teman-teman Jelaskan Untuk perbedaan yang kedua Hampir beda Teman-teman Ya kita akan lanjut ke Perbedaan yang ketiga Teman-teman Untuk perbedaan yang ketiga Yaitu Dari cover Kenal pot Teman-teman Kalau Generasi pertama Covernya masih Seperti biasa Tidak ada variasinya Untuk yang generasi kedua Ada sedikit variasinya Agak melengkung Dan motifnya Lebih terbaru Teman-teman Sampai ke Generasi ketiga Empat Masih seperti ini Untuk covernya Oke Kita lanjut lagi Untuk perbedaan yang keempat Yaitu Dari Lampu belakang Kalau untuk generasi pertama Masih Seperti mega pro Teman-teman Yaitu Masih cuma Warna merah Terus Untuk generasi Yang kedua Kita bisa lihat Di samping Sudah LED Teman-teman Pakainya lampu LED Dan ada kolaborasinya Seperti warna peti Dan Keren sih Untuk Mau pilih yang mana Atau Kalau Untuk milih Keren yang mana Ya Sama-sama sih Tergantung selera Ini kan sensasi Kita akan lanjut Kita akan lanjut Ke perbedaan yang Terakhir Yaitu kelima Untuk perbedaannya Yaitu Di Tampilan Speedo Teman-teman Speedo kilometer Rpm Dan speedo Bensin Untuk perbedaan Dari generasi Kedua Cukup jelas Kita bisa lihat Di samping Ada motifnya Agak Mengkelunggai Gitu Dan untuk yang Generasi pertama Cuman Lurus Atau Cuman ini ada Bundernya Teman-teman Jadi Untuk generasi Yang Big Revo Pertama Dan kedua Itu Sungguh jelas Teman-teman Perbedaannya Ya Itu kan Bisa Divariasi Misal Generasi pertama Juga bisa Dipakai Headlamp Pakai yang PC Tapi Untuk sesuai Dari standar Originalnya Dari dealer Seperti ini Kalau untuk Generasi yang pertama Parkat Juga Beda Kalau Generasi yang pertama Itu Parkat Cuman Topi Teman-teman Disini Tapi Kalau PC Itu Agak Motifnya Bisa dilihat Seperti ini Teman-teman Di samping Ya Jelas Banget Bidanya Ya Demikian Untuk Review Dari Perbedaan Antara Tiga Revo Yang pertama 2078 Delapan Awal Kalau Untuk Generasi kedua Kan Mulai Dari Genera 2008 Akhir Kita Akan Lanjut Lagi Ke Update Selanjutnya Jangan Lupa Like Subscribe Ya Teman-teman Karena Saya Tentang Honda Tigre V Terima 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 Terima